Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Umum Medan menuju Kota Cani, tepatnya di desa Lausimamo, desa Kandibata, Kabanjahe. Kecelakaan beruntun melibatkan dua mobil truk muatan barang dan satu unit mobil bidibus. Akibat kecelakaan beruntun, satu mobil bidibus ringsek di bagian kanan mobil dan satu truk muatan masuk ke curang sedalam 7 meter. Kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Lintas, Tengah Medan menuju Kota Cani, tepatnya di desa Lausimamo, desa Kandibata, Kejematan Kabanjahe, Kabupaten Karo, berawal saat truk muatan melaju kencang dari jalur Kota Cani menuju Kabanjahe. Tepat di tikungan yang berada di desa Lausimamo, truk oleng dan menabrak pembatas jalan. Truk yang hilang kendali menabrak truk muatan dan minibus jenis kanter. Truk yang hilang kendali masuk ke dalam jurang yang berada di sebelah kanan Jalan Utama Medan, Kota Cani. Polisi yang tiba di lokasi melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, ketiga mobil yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor Satlantas Polores Karo untuk pemeriksaan. Pagi-pagi sekitar pukul 06.30, telah terjadi laka beruntun, yaitu tempatnya di Jalan Umum Medan Kota Cani, di depan Simpang, lau desa Lausimamo, desa Kandibata, Kejematan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Bu, dugaan sementara kita kecelakaan ini diakibatkan karena apa ini? Dugaan sementara, yaitu satu buah mobil truk merek Isujuh yang datang dari arah Kota Cani menuju Medan dengan menabrak kompatasi jalan di sebelah kiri, mengakibatkan bensernya itu jadi meter. Selanjutnya, dia dengan berlawanan satu mobil hold diesel yang datang dari berlawanan, menabrak sampingnya. Kemudian, di belakangnya lagi ada mobil espas. Akibat kecelakaan beruntun, sopir minibus mengalami luka di bagian kepala dan ditangani di Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Pengendara diimbau untuk selalu berhati-hati dan tidak ugal-ugalan saat berkendara. Dari Kebupaten Karo, Eka Hedriansyah, Anius melaporkan.